Intro Masih di Satu Jam Lebih Dekat bersama Hidayat Nurwahid Tadi terakhir saya sudah meminta Bang Hidayat atau Pak Hidayat ya Untuk sparing partner dengan Bang Haji tetapi tidak berani Nah ini ada yang menarik Bang Haji waktu itu memang mengajari Pak Dayat ya Panggilnya apa? Dayat? Dulu Dayat Nurwahid, dulu Dayat Enway Dayat Enway? Itu asing kata dari Nurwahid Bekennya Dayat Enway Cuman kalau panggil di belakang dia Maggie Jumbo Maggie Jumbo? Kenapa? Orangnya lo kecil kan, imut-imut kayak gini lah Tapi otaknya gede Makanya otaknya Jumbo, orangnya kecil otaknya Jumbo Makanya disebut orang di belakang gede nyebutnya Maggie Jumbo Satu dapur dengan saya Satu dapur di pohon pesnya nih? Iya di pohon pes Saya cerita cukak kerupuk, sebenarnya ada yang kurang tadi mbak? Tewel Oh itu makan tewel itu kayaknya satu hal yang halus Tewel itu Oh itu salah satu kesukaannya? Kesukaan, harusan Harus? Hampir tiap hari makan itu Maggie Jumbo, siapa yang bikin pada saat itu? Enggak, karena waktu kecil, waktu masih baru kan culung begitu udah gede Kelihatan pinternya ini Tapi pintar-pintar katanya jadi itu diambilin makanannya Ya karena dia kecil Kalau dia bawa paket serundeng Dia meleng-meleng sedikit, saya ambil serundeng Tahu gak waktu itu serundengnya diambilin? Enggak tahulah Tahu Terus tapi tidak melawan? Enggak melawan Kenapa takut? Saya takut Waktu itu Lain kali, barter Jadi kali ini dia ngambil serundeng saya Kali yang lain, dia gak perlu saya ambil Dia ngasih paket yang Kita kan biasanya dapat kiriman paket mbaknya Dari rumah masing-masing Dari Jakarta apalagi, seringkali dari Jakarta paketnya banyak untuk ke pesantren itu Ya di pesantren kita dibiasakan untuk hidup saling berbagi, saling memberi begitu Ya kalau beliau mengambil, pasti lainnya akan berbagi ke saya Apakah makanan yang dari Jakarta, apakah rendang atau lain sebagainya Kalau yang pelit, dia doang rak otaknya pak Kita dapat paket itu sebenarnya di perkiraan orang tua cukup seminggu atau sepuluh hari Tapi hari itu juga habis kita bagi-bagian teman Nah besoknya kita habis, teman kita dapat paket Dia bagi, nah begitu juga saya dengan Pak Hidayat ini Ngomong-ngomong dulu silatnya jago gak? Waduh ini, kalau sebenarnya saya ngajarin silat cuma sedikit ya Kelas 4, kelas 5 lah Karena kita sama gitu ya, sekelas Cuma memang dia belajarnya asal belajar Belajar di sini selesai, belajar di sini selesai Kalau istilah Kopingho namanya sintong Ada teman sekelas juga namanya Zain Baharun Kalau gak salah dia tokoh Habib, tokoh agama terkena Surabaya Asalnya orang Sumbawa Itu dia belajarnya saya di silat udah 5-6 bulan Tapi kalah oleh Pak Hidayat yang baru belajar 2 minggu Oh boleh ya Nah ini kalau ngomong-ngomong, Pak Baib belajar silat juga gak? Enggak Enggak, kenapa pak gak disuruh belajar silat? Sekarang sedang kita edikan sebenarnya Dan kita programkan untuk dia belajar apakah taekwondo Atau silat Atau aikido Belajar aja mengkong gurunya ini Tapi ada kakak dia yang juga di pesantren Dia pun juga aktif di belajar silat Di pesantren di gontor juga Jadi melanjutkan Yang perempuan? Enggak, ada 2 nama saya Satu perempuan yang di gontor kelas 6 sekarang Dan ada satu laki-laki kelas 3 Yang kelas 3 ini dia juga sekarang belajar silat di gontor juga Nuna Yang paling ingin dilakukan bersama Bapak Nih mumpung banyak orang yang lihat nih Mungkin bisa janji nih di depan banyak orang Apa yang Nuna paling ingin dilakukan bersama Bapak? Dari jarak jauh misalkan Facebook bareng atau gak gitu Pake Facebook sih Enggak ada yang lain Apa ya? Banyak banget Apa ya? Yang paling ingin Sekarang kan Mungkin waktu tidak ada ya Waktu tidak ada Tapi sekarang Misalnya gitu Kangen gak Masa-masa Melihat orang lain Ayah, ibu Lengkap, jalan-jalan Bareng dalam satu mobil Nuna Pengen gak kayak gitu? Iya pengen banget Pengen banget Terus gimana dong? Iya pengen banget Paling kalo Harus rekreasi Kayaknya sih sering rekreasi Cuman Mau kayak apa ya Kancol barang Terus naik kayak gitu Barang juga Kapan terakhir itu? Pernah tapi Bapak gak naikkan Cuman sekali doang Kayaknya Tahun kapan? Waktu Nuna kelas berapa? Waktu Kelas semuanya Mas Pades Artinya berapa tahun yang lalu itu? 6 6 tahun yang lalu Pahidayat Ayo dong Pak Gimana nih Pak Cita-cita keluarga Iya oke Kita juga biasanya Makan malam bersama dengan keluarga Kita kadang keluar Jadi tempat yang Lebih nyaman lah untuk keluarga Atau Kita ke Jawa juga sering bareng-bareng Ya saya pentingkan Untuk ke tempat kakeknya Tempat neneknya di Jawa Bareng-bareng Dan atau juga Ketika belum sibuk sekarang ya Dulu kita biasa juga Setiap Akhir pekan kemudian ke toko buku Atau ke Taman Mini Atau ke Ancol Atau ke Masjid Istiqlal Atau ke Alazhar Itu juga biasa juga Atau pernah juga kita lakukan Oke Intinya memang Banyak yang perlu kita lakukan Tapi Apa daya Tapi sebentar lagi Udah hampir selesai nih Tahun 2009 Kira-kira Mau maju Menjadi lebih sibuk Masuk di dalam pemerintahan Atau mau memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga Saya berharap Seperti juga perjalanan hidup saya yang Sangat banyak terkait dengan takdir gitu ya Allah memberikan takdir yang baik lah Baik untuk saya Baik untuk keluarga Baik untuk umat Baik untuk bangsa Apakah hak itu Ya saya belum tahu sekarang Tapi intinya bahwa Saya sekarang pun Dicalonkan lagi oleh Partai saya untuk Menjadi anggota DPR Melalui DAPI 5 Jawa Tengah Ya Alhamdulillah Perluan suara saya Kalau tidak ada yang mencurangi lagi Soalnya memungkinkan untuk Melanjutkan amanat sebagai Wakil rakyat Artinya sibuk lagi ya Kurang lebih ya Ya memang tidak mungkin Kehidupan tanpa kesibukannya Kalau nanti jadi berdampingan Seperti foto-foto yang tadi Lebih sibuk lagi Kapan waktu untuk keluarga Berdampingan langgota foto sih Kita biasa berdampingan dimana-mana ya Bahkan seringkali juga Kita di beragam tempat Banyak orang Tiba-tiba Jadi banyak orang yang berdampingan juga Dengan kita Oke Ini mumpung masih ada Pak Hidayat di sini Ada yang ingin bertanya Terakhir Ini adalah kesempatan terakhir Oke silahkan Sayang sekali Mbak yang Menggunakan jaket kuning yang duluan Silahkan Langsung Mbak singkat padat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Zulim Matul dari Salam Universitas Indonesia Saya ingin menanyakan tentang flashback kehidupan Bapak Apakah Bapak pernah mengalami suatu masa dimana itu Masa-masa terpuruk Bapak Bapak merasa sangat down sekali Kemudian bagaimana Bapak mengatasi masa-masa itu Bagaimana Bapak memotivasi diri Bapak Sehingga Bapak bisa menjadi seperti sekarang ini Menjadi sukses karir Sehingga mungkin bisa berbagi bagi generasi-generasi muda Indonesia Agar tidak pantang untuk berputus asa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian saya diterima di Medina Tidak banyak orang bisa melakukan itu Bahkan beasiswa sampai berturut-turut sampai dokter ya Sampai S3 ya Dan ketika kami program S2 Kami hanya tinggal berenam Satu kawan dari Thailand Satu dari India Satu dari Irak Satu dari Mesir Satu dari Saudi Arabia Ketika kami program S3 Tinggal 5 orang saja Satu dari Mesir Satu dari Saudi Arabia Dari Irak Thailand Dan dari Indonesia Saya tidak merasa ada kondisi keterpurukan itu Kemudian pulang ke Indonesia jadi dosen Atau mungkin ketika Anda merasa terpuruk Anda langsung meminta Allah yang di atas Untuk memberikan jalan kepada Anda Pasti ya Tanpa terpuruk pun Saya selalu mendekatkan diri kepada Allah ya Semaksimal yang bisa saya lakukan Ada puasa sunnah yang saya lakukan ada sholat malam Bahkan waktu di Sunnah Senin Kemis jalan terus Iya Sholat malam setiap malam juga jam 1 jam 2 bangun Saya upayakan tentu Saya tidak bisa melakukan itu pada setiap harinya Tapi kalau saya tidak bisa melakukan sholat malamnya Saya akan gantikan dengan sholat duha pada waktu pagi harinya Karena kadang-kadang kondisi kegiatan kita sampai larut malam Dan kemudian tidak memungkinkan untuk bangun malam Tapi kalau saya tidak mungkin melakukan itu Saya akan gantikan dengan sholat duha Ini Anda tetapkan juga di keluarga? Anak-anak Anda, istri? Keluarga saya belum bisa melakukan itu sepenuhnya Tapi intinya adalah bahwa Terkait dengan pertanyaan tadi itu Tapi mungkin keterpurukan yang dimasukkan adalah Alhamdulillah Kita mendapatkan karunia semacam ini Apakah kemudian kita lupa diri Iya Atau kemudian angkuh, sombong dan lain sebagainya Yang saya rasakan Saya mensyukuri apa yang Allah berikan Bentuk syukur itu adalah Saya memaksimalkan peluang yang ada Dan atau kesempatan yang ada Untuk menjadi sesuatu yang berhasil Oke Kalau ukurannya tadi misalnya dari Cita-cita dari dokter Kalau kemudian ke santren Mungkin banyak orang akan berpikir Saya akan balelok Tapi ya sudah Inilah dunia saya yang baru Saya belajar dengan baik Hasilnya Alhamdulillah baik Kemendinah juga demikian Demikian juga ketika sekarang ada di Jadi yang penting adalah syukurilah Apa yang Allah berikan kepada kita Kalaupun itu ada satwa Yang merupakan keterpurukan Dia akan berbahagia Menikmati berikutnya Amin Terima kasih Hidayat Nur Wahid Sampai disini satu jam Lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid Terima kasih Nuna, Hubaib, Bang Haji Sudah bersama kami disini Sampai disini Satu jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid Dan kami kembali lagi pekan depan Dengan tokoh-tokoh yang lain Yang masih rahasia untuk Anda Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa